Salam saudara kundikasi Tuhan Yesus Kristus kembali pada program Resiran Diman Tuhan akan dibacakan oleh anak devru Matia GKJ Petoran Lukas 7 ayat 13 Dan ketika Tuhan melihat janda itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Lalu ia berkata kepadanya jangan menangis Saudara, kematian selalu melumpuhkan perasaan kehilangan yang sangat dalam Apalagi orang yang sangat dikasihi, anak tunggal bahkan mungkin jadi adalah orang punggung keluarga Ini sangat menyedihkan Kurang lebih itulah yang dirasakan oleh janda di Nain pada waktu itu Hidup sebagai janda pada waktu itu sudah berat Dan sekarang anak laki-laki tunggalnya yang diharapkan mampu memperbaiki keadaan keluarga justru meninggal dunia Tuhan Yesus yang datang di kota Nain dan tahu apa yang sedang dirasakan oleh janda itu Timbul rasa belas kasihnya Maka Tuhan Yesus menghentikan rombongan yang sedang membawa usungan jenazah tersebut Tuhan Yesus kemudian berkenan membangkitkan anak muda itu dari kematiannya Berbuat baik kepada orang lain adalah suatu tindakan yang lukur Tetapi zaman sekarang ini seringkali kita temukan Orang yang berbuat baik kepada kita karena ada pamrih Dan berdasarkan perasaan suka dan tidak suka kepada orang lain yang akan ditolong Seharusnya sebagai orang percaya Kita tidak berbuat baik dan menolong sesama dengan pertimbangan seperti itu Namun lebih daripada itu Setiap orang percaya berbuat baik hanya oleh karena belas kasihnya kepada orang lain Hal ini tidak akan menumbuhkan rasa kecewa Karena tidak mengharap pamrih Semua orang yang membutuhkan bisa menerima pertolongan Dan hubungan di antara sesama dapat dipulihkan Karena orang tidak bisa menolong disertai rasa singkat Yang ada hanyalah rasa syukur kepada Tuhan yang memampukan kita Sehingga kita bisa memberikan pertolongan kepada orang lain Tuhan menolong dan menyertai kita Dan mari kita melakukan yang baik berdasarkan belas kasih Tuhan Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya